Presiden Jokowi Dodo menjelaskan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk melayani kebutuhan transportasi masyarakat dengan baik. Saat ditanya tentang potensi keuntungan dan tarif oleh awak media, Jokowi menegaskan bahwa itu adalah urusan PT Kereta Cepat Indonesia-Cina, KCC, selaku operator proyek tersebut. Menurutnya, yang terpenting dari pembangunan kereta cepat adalah pelayanan kepada masyarakat, bukan soal untung dan rugi, yang merupakan tugas pemerintah.